Adam Denny menanggapi soal jering SID yang akan dipanggil pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Adam Denny mengunggah tangkapan layar sebuah berita yang menyatakan polisi akan memanggil jering SID terkait laporan dirinya. Di situ terungkap bahwa kasus yang dilaporkan Adam tersebut sudah masuk ke tingkat penyelidikan sehingga jering harus memenuhi panggilan polisi. Bahkan Adam mengatakan dirinya siap untuk membeli karpet merah untuk menyambut kedatangan jering di Jakarta. OTW beli karpet merah gelombang baru pos gak setuju PPKM diperpanjang. Eh langsung ada update terbaru dari at Polda Metro Jaya, kata Adam Denny di postingan Instagram, dikutip Tribun News, Jumat, tanggal 17 Juli 2021. Ditunggu di Jakarta, sambungnya. Di unggahan lain, Adam Denny nyatanya juga menyuarakan penolakan PPKM darurat diperpanjang. Alasan tersebut diambil karena menurutnya akan semakin lama jering diperiksa Polda Metro Jaya. PPKM darurat diperpanjang? Saya tidak setuju, tulis Adam di unggahan yang berbeda. Jika PPKM darurat diperpanjang, orang yang sedang saya laporkan saat ini akan semakin lama datang ke Jakarta, imbuhnya sebagai gurawan. Seperti diketahui sebelumnya, Adam Denny memang telah menyerahkan bukti-bukti ancaman kekerasan jering di Polda Metro Jaya. Terkait laporan tersebut, Polda Metro Jaya juga tengah bersiap memanggil IGD Ari Astina alias jering untuk diperiksa sebagai terlapor atas kasus dugaan ancaman kekerasan yang dilayangkan Adam Denny Giaraka. Terima kasih telah menonton!